Intro 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 Hello guys Welcome to my channel Hari ini kita nak buat Sikit-sikit pasal Teori candlestick Yang boleh digunakan Untuk forex Ataupun untuk trading dekat stok Sebab candlestick ini semua sama saja Ok, so apa-apa pun Jangan lupa tekan butang subscribe Atau tekan butang loceng-loceng Ting 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 Kalau rajin follow lah my instagram And Facebook So that kalau ada apa-apa mau tanya Just banyak je lah Ok So kalau ada Teori saya yang tak berapa betul tu So Sorry Sebab saya pun Just buat atas pemahaman sendiri Ok Ok, so sebelum ni Saya pernah belajar Daripada beberapa sifu Ok Antara sifu yang lepas Yang pernah pergi belajar Antara area Thank you to Sifu Mamata Asini Dan 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 juga Sifatik ya Setelah basic Sikit belajar daripada Fred Trump Kamu boleh google lah Ada orang di serpa Kalau ada yang kita kenal Dan Dan I have View From US Yang saya boleh subscribe channel Not channel Don't be a program So Antara dia ialah Dekmar Trade And Mike Trading So Antara-antara yang Dekat US Surah Famous Saya kira famous jugalah So Saya ambil sikit-sikit teori daripada mereka Saya supatlah Dalam Video ni So Kalau ok Ok Kalau tidak ok Kamu boleh google lagi lah Tempat-tempat lain No problem Ok So Just Saya buat yang Yang simple Basic Insya Allah mungkin boleh Membantu Korang Untuk trade Insya Allah Ok Terus sekarang kita start Ok Hari ini kita belajar pasal Candlestick Atau batang lilin Ok Kalau Ada yang tidak pernah Dengar Atau Tidak pernah tahu Kamu boleh google Atau kamu boleh youtube Sebab Saya rasa banyak penonton otak ada orang So Saya just Beritahu Biar yang basic-basic je lah Ok Sebab candle ni Dia emosi Manusia guys Ok Penting Antara Basic yang perlu kamu tahu Ok Ni Inilah candle kalau kamu tahu Ada warna merah Ada warna hijau Tapi Ada orang suka ubah-ubah color ni Ok tapi mana-mana lah Tapi dia ada dua jenis Satu Beli Satu untuk Jual Satu untuk bull Satu untuk bear Ok Kalau ada lagi yang kita faham Bear tu apa? Bear tu jual Ataupun sell Candle Bull tu Beli Ok Ataupun Buy Candle Ok So ini candlestick Ok Kalau ada lagi nampak macam ni Ni pun sama juga candle Ini pun sama juga candle Asal ada macam ni 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 candle lagi Dia ada body Dia ada batang je Ok So ini basic candlestick So candlestick ni Ok Dia ada badan Dia ada sumbu dia Ok So ini badan Sumbu suku So dah ada dua jenis Macam saya cakap Bullish ataupun bearish Bullish ni untuk Beli Bearish ni untuk Jual Ok Bull and bear Ok So Yang Hujung sumbu ni Kita panggil High Ok Yang badan atas ni Yang tengah Atas bodi ni lah Ok Yang atas ni kita panggil Close price Bawah ni open price Ok Yang ni kita panggil Low Ok Maksud dia macam Perjalanan candle ni lah Yang paling bawah dia pernah pergi sampai sini lah Ok Kalau kamu Tak faham lagi Kamu boleh tanya di komen lah nanti Ok Sama juga macam Bear candle Bear candle pun sama juga Dia ada high juga Dia ada low Ok Tapi berbeza dengan Yang bull tadi Sebab bull ni Close dia di atas Open dia di bawah Untuk bearish Ataupun candle jual Dia punya open Start daripada atas Close dia Di bawah Ok So ini Basic Ini candle Ini lilit Ok Dia ada 2 type je Satu pull Ataupun bear Bullish ataupun bearish So sama juga ni Ok cuma dia lebih Spesifik lah Bukan spesifik lah Sama juga Cuma saya tambah ni je Ada weak ni Ada sumbu Ok Low Open Body Close Ini sumbu dia weak Ini high Sama guys Sama guys Ok Ok Ini Marubozu candle Marubozu Ok Kalau kamu pergi mana-mana Kelas Rasanya Ini antara candle yang paling famous lah Dia sebiji macam tu Dia langsung Dia langsung tidak ada Macam sumbu tu Langsung tidak ada Kalau ada pun dia ada sikit je So macam ni Dia solid punya Marubozu Candle So sama juga Dia ada Bullish Marubozu Dia ada beris Marubozu Ok Senang cakap candle ni Adalah candle yang paling kuat Ataupun kita panggil candle arah Ataupun Candle yang menunjukkan Mada dia Dia mau pergi mana Senang cakap macam tu lah Dia ni pembawa arah Candle ni Ok Ini maksud dia Marubozu ni Dominance Ok Marubozu ni Tidak semestinya dia terus macam ni lah Solid macam ni Dia at least Ada juga shadow tapi kecik Yang weak tu Kecil dia Dia tidak panjang Biasa Almost penuh macam ni Ok so Meaning Marubozu candle pattern ni Dia adalah continuation Ataupun Reversal Ok Boleh faham Ok Contoh dia macam ni Kalau ada solid bulan macam ni Ok Macam ni Marubozu buy Kalau dia Ada Cijik macam ni Biasanya dia akan meneruskan pattern naik atas Ok Ni contoh Cat lah Ok Sama juga macam untuk Bearish Kamu cari yang macam ni Kalau nampak macam ni Ni that means solid Solid Morubozu Ok Dia ni akan Kalau macam contoh lah Time ni Kita ada Candle lah Kita tengah beli Ok Kalau tiba-tiba keluar satu candle macam ni Untuk dia bearish Ok Prepare untuk Close position Ataupun jual lah Sebab dia akan continue Biasanya Ok Ok So ini tanda lah Tanda untuk kita exit daripada kita punya Trade Ok macam ni kita tengok Salah satu contoh Ok solid Morubozu Kalau nampak ni guys Jangan teragak-agak guys Kalau ada Beli je guys Apalagi kalau kita Trade Di daily Punya chart Kalau nampak Sebiji macam ni guys Jangan teragak-agak guys Terus buy guys Ok Lepas tu tiba-tiba nampak solid macam ni pula Bila dia mau bear Jangan teragak-agak guys Exit guys Ok Wajib Kalau tak Sebenarnya jadi penyakit lah tu Sebenarnya tak ada Ok guys Ini contoh-contoh Candle-nya pattern lah Kita ada dua Bearish trend pattern Bullish trend pattern So yang ni guys Kamu kena baca sendiri guys Sebab Terlalu banyak Tapi kalau macam saya Sebenarnya favourite antara dia Yang ni lah Tengok yang ni Bearish continuous ni Ataupun engulfing Dengan macam Yang ni pun antara favourite Yang ni pun favourite juga Ok Ini pun favourite juga Tapi dia Kurang-kurang sikit lah Kalau saya lah Tak ada orang suka juga Macam ke Saya tengok yang Strong lah candle Tapi paling senang guys Buru bozu je guys Ok so kalau kamu mau belajar pasal candles Paling senang Ataupun termasuk Kalau kamu mau Belajar include Video Kamu boleh masuk website ni guys Finbids.com Ok Kalau thread Kamu tidak tahu pasal candle Susah guys Memang pening palan Kalau kamu masih tidak faham Sebab ini pun Sebab ini pun First video saya ajar pasal Candlestick Ataupun Basic-basic Pasal saham Ataupun koreks Kamu boleh bagi komen Ataupun Kamu boleh DM me through Facebook Ataupun Instagram lah Ok Sekian Terima kasih 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 Terima kasih